Siapapun inisiator atau aktor intelektual yang mengusulkan penundaan pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden, apalagi presiden tiga periode, itu jahat sekali. Yang saya sedih itu, orang-orang yang mengusulkan ini. Emang lo pikir di Indonesia ini yang pinter cuma Jokowi sama lo doang? Yuk kita bersuara. Saya sudah melihat wajah ini nih, analis komunikasi politik. Eh bener ya? Satrio? Iya. Dengan background. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Ini dengan background merah putih. Yes. Ini tantangan terhadap merah putih nih Teh Indi. Banyak sekali di sebulan terakhir. Jadi gini, aku pengen menegaskan gini, apapun yang Bang Henry akan sampaikan sekarang itu atas nama merah putih ya? Yes. Yes. Eh, enggak, enggak boleh yes juga. Iya. Apa? Iya. Kan merah putih. Iya. Artinya, kalau aku tanya, setuju atau tidak penundaan pemilu? Ya, enggak lah. Enggak setuju. Ini enggak setuju atas nama merah putih? Atas nama merah putih? Kenapa kemudian harus ada pergeseran-pergeseran? Semua alasannya itu mudah sekali dibantah. Kan alasannya, oke, ini yang mengemukakan alasan juga kan berdasarkan merah putih juga katanya ya. Karena pemulihan ekonomi gitu ya, sedang sempat ada terganggu oleh situasi COVID selama dua tahun. Ya, itu kan atas nama merah putih juga mungkin. Pemulihan ekonomi, ya kemarin waktu diskusi kata pakar tentang penundaan pemilu yang diselenggarakan Lembaga Sufai Kedai Kopi itu salah satunya ada Prof Chandra Fajri Anandra, Guru Besar Brawijaya, dia bilang begini. Sebetulnya kalau angka 76 triliun untuk APBN itu tidak terlalu memberatkan bila dibandingkan misalnya dengan IKN yang fantastis sekali. Terus kemudian yang kedua, pemilu itu justru bisa menggerakkan roda ekonomi untuk Indonesia. Dan alasan ini pernah digunakan pada saat Pilkada 2020 gitu. Ya, 2020 ya, Mas Gibran dan Bang Bobi itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, waktu 2008 ada krisis, itu 2009 juga sukses-sukses aja kita melaksanakan pemilu. Jadi kalau untuk ekonomi kelihatannya enggak. Terus kemudian yang paling kuat itu adalah, kan katanya kita mau jadi presidensi G20 gitu kan. Nah, terus masa hal-hal yang ada kaitannya dengan demokrasi, kemudian ekonomi ini dijadikan alasan untuk penundaan pemilu. Kan malulah kita sebagai presidensi G20. Kenapa malu? Kenapa malu? Kan katanya ini sesuai konstitusi, enggak apa-apa kata Pak Jokowi kan. Itu kan, dan tidak bisa dilarang itu ada pemikiran-pemikiran penundaan. Itu kan bagian dari demokrasi. Iya, gini loh, kalau presidensi G20 kan orang-orang pasti melihat sebuah negara memang yang sudah tertata baik. Nah, ini ya sudah tertata baik kan kita gitu ya. Ada konstitusinya. Ya, terus kenapa kemudian mesti coba-coba untuk menunda-nunda pemilu dengan berbagai alasan yang saya yakin akan mengernyitkan ya, mengernyitkan kening para pemimpin G20 juga. Misalnya kayak penangbulangan COVID gitu. Apa dia bilang? Recover together. Stronger. Stronger gitu lah ya. Recover stronger, recover together gitu-gitu dah pokoknya. Iya lah. Itu kan pakai bahasa Inggris nih kan. Nah, itu kan hal yang menurut mungkin digambaran para pemimpin presidensi G20 atau anggota G20 itu, ini Indonesia sudah oke nih. Tapi ternyata itu dijadikan salah satu alasan, which is menurut saya juga aneh. Kenapa aneh? Justru ini supaya semakin oke mungkin Bang Henry. Indonesia sudah oke. Dengan ada penundaan semakin oke. Ada perpanjangan masa jabatan kan. Nah, analogi-analogi yang diberikan Teh Indi tadi itu akhirnya seperti menggambarkan peremehan terhadap kecerdasan rakyat Indonesia gitu. Karena berkali-kali pemerintah mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling berhasil penanggulangan COVID. Menurut hasil survei Kedaya COVID juga nomor satu yang paling diapresiasi oleh responden, oleh masyarakat Indonesia itu ya penanggulangan COVID gitu. Dan ya itu tadi saya katakan, 2020 itu delta lagi tinggi-tingginya. Kemudian atas alasan ekonomi supaya berputar diselenggarakan deh. Pilkada setengah Indonesia waktu itu kan. Kan gak mungkin Pilkada waktu itu ditasbihkan pemerintah hanya untuk jalan pintas atau jalan lurusnya Mas Gibran dan Bang Bobi gitu kan. Itu kan pasti gak mungkin lah pemerintah punya alasan gitu. Jadi jangan pakai alasan-alasan yang itu juga. Jadi tahini gini, saya tuh dari awal mengatakan bahwa siapapun inisiator atau aktor intelektual yang mengusulkan penundaan pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden, apalagi presiden tiga periode, itu jahat sekali. Jahat sekali buat Indonesia karena buat apa mengusulkan hal-hal seperti itu yang kemudian gak ada bagus-bagusnya juga buat Indonesia. Dan terbukti kan penolakannya kemana-mana, saya sih senang banget gitu. Oke, abang tadi mengatakan aktor intelektualnya ya. Tapi kan beberapa ada yang mengatakan, bahkan tokoh-tokoh partai politik yang tiga itu kan mengatakan bahwa ini usulan rakyat. Ini usulan dari para petani di mana gitu kan. Apakah mereka aktor intelektual kan jadi tanda tanya ini siapa aktor intelektual yang dimaksud oleh Bang Henry ini jahat ini yang mana? Gini, pasti kalau ditanya semuanya gak ada yang ngaku juga. Tapi kan kita bisa lihat dan baca serta merasakan orkestrasinya itu loh teh ini. Orkestrasinya itu kan selalu berasal dari lingkaran satunya istana gitu ya. Saya gak tahu Kodari ada di mana, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk melontarkan ide tiga periode saja. Menurut saya itu sudah ada orkestrasi di belakang beliau gitu. Terus kemudian Menteri Bahlil yang mengatakan penundaan pemilu gitu ya. Terus sekarang pemimpin-pemimpin parpol yang ada di lingkaran Pak Jokowi gitu. Kenapa saya katakan orkestrasinya selalu ada di lingkaran utama pemerintah atau istana? Kan belum pernah dengar Rocky Gerung atau Henry Satrio bicara tentang penundaan pemilu kan. Jadi memang artinya ini orkestrasinya ada di situ. Nah, jadi kalau teh ini meminta saya mencari aktor intelektualnya itu gak akan ketemu juga. Tapi ya kita lihat kan kayak misalnya terbuka yang Lab 45 yang dipimpin oleh Andi Wijayanto, sekarang jadi Gubernur Lemhanas gitu ya. Ya kan kita udah bisa lihat orkestrasinya adanya di sana. Dan kenapa kemudian orang-orang ini ingin sekali menunda pemilu kan penambahan kekuasaan. Lagi-lagi ujung-ujungnya itu kekuasaan buat mereka. Bagus buat siapa? Ya buat mereka yang berkuasa. Dan satu lagi teh ini adalah usaha-usaha untuk membuat masyarakat Indonesia tuh meremehkan kemampuan dan kecerdasan pemimpin-pemimpin Indonesia selanjutnya setelah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menetapkan standar bagus, standar tinggi, iya. Tapi kalau kemudian dianggap ini selesai dan tidak ada lagi yang mampu mengantikan Pak Jokowi, coba apa bedanya dengan zaman Soeharto. Semuanya juga begitu, ini Pak Rakyat mengendaki, belum ada yang bisa. Kan menurut saya lucu dan norak ya, tapi menurut saya sih yang paling pas kata-katanya yang melebihi lucu dan norak itu emang jahat gitu. Oke, harusnya yang bicara tegas. Supaya ini tidak bergulir kemana-mana. Yang bicara tegas bahwa sudah cukup gitu misalnya. Siapa? Lah yang paling diuntungkan dengan isu ini kalau kejadian kan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi yang mesti bicara. Makanya saya bingung juga teh ini. Kan Pak Jokowi udah bicara, tapi bicaranya itu tidak tegas. Ya bersayap kan taat konstitusi. Dia bilang itu kalau Pak Bansut kemudian memerintahkan amendement atau mengadakan amendement dan jadi. Terus kemudian ada penundangnya kelar juga gitu. Lagian terus kemarin Pak Mahfud coba menjelaskan gitu kan bahwa Presiden udah dua kali manggil dan tetap pada 14 Februari 2024. Nah sekarang begini teh Indi. Teh Indi kalau ngadain pesta di rumah. Yang ngundang, yang ngundang-ngundang itu teh Indi apa? Pembantunya teh Indi. Yang menjelaskan tentang pesta itu siapa kan itu harusnya. Dan sebetulnya kalau Presiden itu bicara begini aja. Saya mendukung KPU gitu ya. Karena kan KPU ini yang sah di lembaga negara. Jadi kalau ada yang mau ganti-ganti jadwal milu tuh kudeta pemilu tuh. Eh apa kudeta KPU namanya. Misalnya Presiden Jokowi bilang, saya dukung KPU setuju dengan jadwal yang diberikan oleh KPU. Sampai jumpa di pemilu 14 Februari 2024. Nggak sampai 30 detik kok ngomong kayak gitu. Dan sini semuanya jadi rendah. Kenapa saya katakan demikian? Karena akhirnya semuanya suka atau tidak suka disampaikan atau tidak disampaikan. Mereka semuanya nengoknya ke Pak Jokowi. Semua jarinya itu nunjuknya ke Pak Jokowi. Ini pasti maunya Pak Jokowi. Nggak mungkin Pak Luhut atau Pak Bahlil atau Pak Andi Wijayanto misalnya. Melakukan diskusi-diskusi ini. Atau katanya rumor diusulkan oleh Pak Luhut. Yang sudah dibantah oleh juru bicara dan para ketua parpol itu. Tanpa persetujuan Pak Jokowi kan jadi kasian Pak Jokowi-nya gitu. Oke. Menurut saya sudahi aja gitu. Sudahi. Kalau katanya Pak Sudirbansai tuh. Kemarin tuh di diskusi itu lucu juga itu. Tapi benar juga. Maksud saya dia katakan begini. Kita harus membantu Pak Jokowi supaya selesai secara terhormat. Ya boleh juga lah. Oke. Nah kalimat terakhir itu. Ini berarti saya jadi refer juga nih ke Orde Lama dan Orde Baru ya. Ya kan. Itu kalau dihubungkan dengan jika nanti terjadi lagi penundaan, pemilu, atau perpanjangan masa jabatan, atau tiga periode, atau apalah itu namanya. Ada kemiripan nggak? Reformasi 98 itu kan tujuannya cuma satu sebetulnya Teh Indi. Membatasi periode masa jabatan presiden. Itu tujuan utamanya. Kalau yang lain-lain sih ikutan aja gitu. Nah kalau kemudian sekarang ini mulai dikuyo-kuyo gitu ya. Mulai diganggu, mulai dicoba-coba ditambahkan, ya jelas mengkhianati semangat reformasi. Dan terus kalau kemudian tadi Teh Indi mengatakan disamakan, saya nggak yakin Pak Jokowi mau disamakan dengan sisi negatifnya Presiden Soekarno dan Presiden Tuharto gitu ya. Walaupun para pendukungnya itu jelas pasti membela. Nah Bung Karno kan Presiden yang mentasbikan dirinya sebagai Presiden seumur hidup gitu ya. Pak Harto ya walaupun Pak Harmoko saja yang bicara tentang bahwa ada keinginan dari rakyat, tapi ya memang dia langang 32 tahun. Makanya kemarin Teh Indi saya katakan begini, Pak Jokowi nggak usah takut lah. Mungkin saya memperkirakan Pak Jokowi tuh deg-degan gitu ya, atau takut, atau kelisah kalau nanti dia nggak jadi menjabat sebagai Presiden terus gimana gitu. Makanya kemarin saya tweet tuh, Pak Jokowi nggak usah takut lah. Semuanya ini kan akan baik-baik saja gitu. Nggak usah galau, gantian aja, nggak masalah. Contoh aja saya, saya jadi ketua OSIS itu cuma mau satu periode. Saya nggak mau lebih dari satu periode, apalagi seumur hidup. Dan buktinya saat ini saya baik-baik aja. Jadi yaudah nggak usah, kenapa? Beda, ketua OSIS. Beda aja dimanet ya. Kita masih berkuasa. Masa udah kuliah masih aja ketua OSIS? Udah-udah aja. Saya coba menenangkan gitu. Kan kita lihat Pak, SBY, Ibu Meka juga oke-oke aja sekarang. Apa Pak Jokowi kemudian mau bikin partai politik sendiri ya boleh-boleh aja juga kan. Modalnya udah ada tuh kan. Minimal suara-suara di Surakarta dan di Medan itu kan pasti dukung partainya Pak Jokowi. Bang, isu ini diramaikan udah beberapa bulan terakhir ya. Dan sekarang rame lagi ya. Ini maksudnya untuk, ada dua nih. Ada dua pertanyaan. Atau dua kemungkinan. Untuk mendukung Pak Jokowi lanjut atau untuk menjatuhkan Pak Jokowi sebenarnya? Sekarang kecil sekali saya memprediksi bahwa isu ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu tadi orkestranya tuh adanya di dalam istana dan di lintar istana gitu kan. Dan kemudian tokoh orkestrasinya sudah diganjar jabatan jadi Gubernur Lemhanas. Jadi ini ya pasti untuk, bukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi pastinya. Dan tapi sih gini ya, saya tuh punya pemikiran pragmatis juga. Ini sebetulnya untuk mereka-mereka juga. Jadi misalnya kayak Pak Bahlil bicara penundaan pemilu ya emang dia pengen diperpanjang jadi menteri gitu. Tapi kan gak mungkin dia tuh bicara tanpa ada blessing dari atasannya gitu ya. Atasannya dia siapa tuh? Ada Pak Lohong terus ada Pak Jokowi kan. Oke, oke. Bang, ini kan yang diuntungkan berarti yang memegang kekuasaan dan sekitarnya ya. Kalau lanjut. Nah, kalau yang dirugikan siapa? Indonesia secara kesuluruhan itu dirugikan. Satu, yang pertama karena Indonesia akan terhenti pembangunannya dan akan sibuk kembali ke era ranah non-demokrasi pada saat sistem demokrasinya itu dikebiri gitu. Bukannya malah laju tuh pembangunan diteruskan kan? Oh, enggak juga. Kan pembangunannya jadi itu-itu aja. Kalau pembangunan yang dipimpin oleh pemimpin Indonesia yang baru, yang lebih bagus misalnya, itu kan pasti akan lebih banyak variasi pembangunan juga. Nah, masalahnya ini masalahnya problem nih. Itu kan kita kan enggak bisa tahu tuh pemimpin Indonesia lebih baik dari Pak Jokowi atau tidak kalau tidak ada pemilihan umum, kalau tidak ada pemilihan presiden. Nah, itu tadi saya katakan Pak Jokowi sudah menetapkan atau meletakkan dasar-dasar pembangunan standarnya tinggi nih sekarang. Bangun bendungan, bangun bandara, IKN, ya gitu-gitulah. Nah, ini kan harus diteruskan. Terus kalau kemudian Pak Jokowi takut misalnya, atau sekitaran Pak Jokowi nakut-nakutin, itu IKN kalau bukan Pak Jokowi susah tuh dilanjutinnya gitu ya. Ya, make sure itu bisa dilanjutkan dengan cara ya, uangnya disediain dong sekarang. Jadi nanti pada saat pemimpin yang baru itu ya dia tinggal melanjutkan pembangunan aja. Ya, tapi kan begini ya, ini bicara sedikit tentang IKN ya. Tahini sedikit aja. Kita tuh nggak pernah dijelaskan sama pemerintah, nanti Indonesia 10-15 tahun lagi tuh mau seperti apa. Apakah sebuah IKN itu hanya penuh dengan gedung-gedung aja kan? Belum tentu juga. Sekarang aja kita banyak yang WFH kok, internetnya bagus. Apakah Pak Jokowi mau sendirian di istana kan? Nggak tahu juga. Nggak mungkin juga gitu. Jadi PR-nya tuh tentang IKN, bukan hanya tentang budget, bukan hanya tentang konsep, tapi bagaimana tentang pemahaman masyarakat Indonesia tentang bentuk IKN di 2045 nanti akan seperti apa gitu. Bang, tadi baru sebut satu pembangunan. Yang dirugikan kan tadi seluruh masyarakat Indonesia, kata abang dirugikan. Dalam hal apa? Baru satu pembangunan. Kedua? Pemimpin Indonesia yang jadinya itu-itu saja. Kan harusnya ada kadarisasi pemimpin kan? Negara-negara besar, prestasi negaranya itu karena memang memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin baru untuk terus berkarya gitu. Yang ketiga ada? Yang ketiga, pasti kerdil kita di mata internasional. Gitu. Jadi buat apa? Kemudian hal-hal yang banyak mudaratnya itu diusulkan gitu. Nah ini juga lucunya. Pak Jokowi bilang, itu kan sebuah wacana, saya tidak bisa melarang orang berwacana. Ya tapi wacana itu kan yang bertentangan dengan konstitusi. Nanti kalau ada orang berwacana hal-hal tentang yang tidak ada hubungannya atau bertentangan dengan Pancasila, diperbolehkan juga. Terus misalnya apa tuh? Negara-negara yang banyak katanya disuarakan oleh orang istana bahwa ini gak boleh loh mendirikan negara ini, mendirikan negara itu kan benar, itu gak boleh gitu. Tapi apa bedanya sama yang ini juga? Kan wacana melanggar konstitusi yang ini juga, menundangung itu. Jadi jangan terlalu, dah dari itu juga kita bisa melihat orkestrasinya teh indi. Kalau yang ini kan agak menguntungkan, menguntungkan sekali pemerintahan sekarang, penguasa sekarang gitu. Jadi itu adalah wacana demokrasi gitu. Kalau gak menguntungkan, wah itu makar itu, gak boleh itu. Itu gitu loh. Jadi menurut saya bersayap gitu. Harus bersayap ya berarti ya? Sesuai dengan konstitusi, tapi nanti kalau amandemen kan sesuai juga Bang. Ya Bang, gaknya. Awalnya kan saat ini belum ada amandemennya. Jadi ya gak usah diwacanakan orang bertentangan dengan konstitusi gitu. Oke. Bahaya atau tidak kalau ini lanjut? Bahaya dong. Masa baru berapa? Kita reformasi 98. Sekarang 2022. Ya sekitar 20-an tahun. Bahaya dong, masih baru sedikit. Terus kita sudah kembali lagi ke masa-masa lalu. Yang saya sedih itu itu loh, orang-orang yang musuhkan ini. Emang lo pikir di Indonesia ini yang pinter tuh cuma Jokowi sama lo doang? Gitu loh. Ada Hedri Satri ya? Bukan, saya gak nyebut saya. Tapi jangan gitu juga dong. Kalian-kalian itu ada di sekarang nih, duduk di pemerintahan, nikmat-nikmat ya, ada yang jadi gubernur Rahim Hanas lain-lain. Emangnya lo pikir itu gara-gara lo aja? Kan itu gara-gara reformasi. Jadi, terus, kalian itu duduk di situ karena sebuah pergerakan rakyat yang tulus ingin mengubah negara, terus lo mau ubah lagi semasa kalian itu tidak menjabat sebagai pejabat pemerintah. Jangan gitu dong. Itu kan logika berpikirnya paling gampang begitu. Ini sekarang gue lagi menjabat, kalau bisa, saya bisa berlama-lama di sini. Yang lain, jangan pakai kursi saya dong sampai saya mati. Gak boleh gitu juga. Jadi ini, orkestrasinya emang sudah orkestrasi yang pokoknya mesti gue, musiknya mesti saya, yang lain gak bisa. Yang lain, ya salah dia. Dia emang pintar, mereka pintar. Tapi kan yang berkuasa sekarang saya. Gak boleh begitu lah. Ini suaranya nih udah mulai julit nih kedengarannya ya. Oh bukan, bukan julit. Ini protes. Protes yang berdasarkan analisa-analisa dan agak kerasa aja sedikit. Supaya, supaya lebih terdengar. Karena semuanya ini, ya itu teh hindi. Kita tuh, walaupun gini ya, saya bicara dengan salah satu mantan menteri ya. Perempuan, yang senang mengalamiin kapal. Tahu lah. Sebut saja namanya Ibu Susi. Terus Ibu Susi bilang gini, eh, kamu bilang, emang, apa, seperti meremehkan kecerdasan rakyat Indonesia, emang selama ini ada yang mengakui kita itu cerdas. Itu di balik. Ya makanya kita mesti memperjuangkan bahwa kita ini lumayan cerdas. Kita gak boleh mengecewakan orang tua kita yang sudah menyekolahkan, terus kemudian kita dianggap tidak cerdas. Oke. Kira-kira. Nah ini nih, berarti nih, ya, tadi kan aku udah nanya nih, supaya isu ini tidak bergulir lagi, harus Pak Jokowi-nya yang bicara, ya kan. Tapi kan beliau sudah bicara, ini masih ada beberapa sayap gitu kan. Terus apa yang bisa dilakukan supaya gak makin menggila? Kalau misalnya sudah semakin mendekati kemungkinan 100% amendement gitu kan, udah repot ya. Udah repot, dan mungkin aja lagi kita ngomong gini nih, amendementnya tetap jalan, gak tau juga gitu. Gak kalau koalisinya kan 73%. Memang saat ini PDI Perjuangan, Gerindra, dan beberapa partai politik yang lainnya, PKS, Demokrat itu kan menolak gitu. Mudah-mudahan bisa konsisten seperti itu menolak gitu. Kalau diinjek kakinya gimana? Mudah-mudahan gak bisa, masa Pak Jokowi mau nginjek kakinya Bu Mega? Gitu ya. Nah, makanya saya katakan ini, kalau teman-teman meragukan bahwa PDI Perjuangan dan PKS bisa bekerja sama, ini adalah contohnya. Mereka satu gerbong sekarang. Jadi sebetulnya kalau isu-isu nasional yang namanya PKS yang katanya di kiri banget gitu, atau di kanan banget, dengan PDI Perjuangan yang di kiri banget atau di kanan banget itu sebenarnya bisa ketemu kok. Kalau untuk isu nasional yang memang menurut mereka importante atau penting gitu. Harapan Bang Henry, ketemunya ini ketemu dalam arti apa nih? Kan tiga sudah mendukung nih. Yang lain belum. Bertemunya dalam bentuk apa? ikut mendukung. Sekarang kan begini, Cahimin misalnya, dia bilang penundaan memilu, tapi tetap aja muter kampanye buat dia jadi calon presiden. Jadi artinya, itu salah satu sebetulnya orkestrasi yang disampaikan oleh Cahimin Julhas itu ya nggak serius lah. Apalagi Pak Erlangga, dia cuma bilang saya menangkap aspirasi rakyat. Jadi sebetulnya ada kegundahan juga di para pemimpin parpol ini untuk menolak di penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, atau apalagi presiden tiga periode. Jadi bersatu dalam satu gerbongnya itu memang bersatu menolak dan memang stay saja di perhelatan pemilu setiap lima tahun. Jadi artinya mereka, kan mereka juga, itu kan 14 Februari 2024 itu kan ditetapkan oleh KPU yang bersama Kemendagri, which is pemerintah, anak buah Pak Jokowi, sama DPR yang isinya memang partai politik. Jadi ya lucu kalau kemudian mereka mengusulkan yang aneh-aneh lagi. Kan seringkali ada hal-hal tidak terduga ya Bang ya. Tiba-tiba tidak terduga semuanya satu gerbong mendukung gitu. Kalau itu yang terjadi, gimana? Ya, itu akan jadi hal yang sangat buruk buat Indonesia gitu. Jadi kalau ada apa namanya saya rasa akan banyak sekali rakyat yang menyuarakan protes kerasnya baik itu di jalan maupun di media sosial atau di petisi-petisi online gitu ya. Tapi kalau untuk hal ini saya berharap kepada dua kelompok besar sebetulnya. Yang pertama adalah masyarakat sipil, kekuatan sipil, sipil society gitu ya. Yang kedua adalah yang dari saya SMA sudah ditasbihkan sebagai kekuatan keempat demokrasi yang namanya media masa. Ya teh ini-inilah saya berharap sama teh ini supaya tidak terpengaruh. Berat kali tugas gue, Bang. Tidak berpengaruh, tidak terpengaruh pada penundaan pemilu. Itu rame-nya begini. Kan ada liputan tukang cendol dapat uang 300 ribu. Eh, 200 ribu atau 300 ribu gitu karena mendukung tiga periode gitu ya. Itu tukang cendol. Gimana tuh yang levelnya pejabat-pejabat dapat berapa mereka sudah? Itu loh. Itu kan pertanyaannya. Wah, iya ya. Berapa itu ya? Jadi, pasti lebih besar dari bayaran tukang cendol. Ya, entahlah. Itu harus dibuktikan ya. Bang, oke. Pertanyaan terakhir. Ya, mungkin tadi udah keluar tapi aku pengen sebagai gongnya lah. Jadi, supaya ini gak lanjut nih isu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Pak Jokowi statement bahwa pemilu tetap 14 Februari 2024 dan saya tetap konsisten bahwa saya menolak tiga periode karena itu menampar dan menyurumuskan saya. Cari muka saya padahal saya sudah punya muka. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, para inisiator atau kemarin yang berusaha mengobrak-ngabrik tatanan demokrasi ini, itu para ketua parpol Saimin, Julha, Serlangga meralat ucapannya gitu ya. Bisa aja yang mudah itu ternyata setelah saya menyampaikan kepada publik banyak lagi aspirasi yang saya tangkap dan ternyata banyak yang menolak. Jadi, saya akan mengikuti rakyat gitu ya. Terus kemudian yang ketiga menurut saya aktor intelektualnya harus ditegur keras oleh Pak Jokowi gitu. Caranya pasti Pak Jokowi paham gitu ya. Dan lagi-lagi ini bukan sebuah usulan yang sehat dan baik untuk Indonesia. Nah, yang keempat adalah ayo Teh Indi. Suarakan terus hal-hal baik ya. Termasuk penolakan penundaan pemilu di channelnya Teh Indi. Karena Teh Indi adalah kekuatan keempat demokrasi. Aduh, berkali. Selamat berjuang. Selamat berjuang Teh Indi ya. Saya titipkan negara ini kepada Teh Indi. Oke. Pak Hendri dengan merah putih di background-nya. Luar biasa. Oke, Pak Hendri, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuhun. Tahnih. ぶu. Terima kasih.